halo sobat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel youtube TH channel ofisial channel yang berisi konten tutorial android tutorial youtuber pemula dan juga berbagi informasi tentang cara-cara mendapatkan uang dari internet oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mendaftar atau membuat akun di aplikasi atau di website webmoney ya nah aplikasi webmoney ini adalah aplikasi dompet digital seperti paypal dan lain-lain ya dan bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi seperti transfer ataupun menerima transfer dan banyak lagi fitur-fitur lainnya ya oke simak videonya sampai selesai jangan di skip agar paham langkah-langkahnya cara mendaftar atau cara membuat akun di webmoney ini nah pertama-tama tentu saja kita harus mendownload aplikasinya karena tidak bisa mendaftar lewat webnya ya kita harus mendaftar lewat versi aplikasi dan aplikasinya bisa kita download di google playstore secara gratis dan setelah kita mendownload aplikasinya kita langsung saja buka aplikasi webmoney nya untuk langsung mendaftar nah aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menerima pembayaran dari website atau dari aplikasi-aplikasi penghasil uang juga ya nah untuk mendaftarnya ketika kita membuka aplikasi webmoney ini kita akan dibawa langsung ke halaman verifikasi nomor telepon seperti ini ya nah untuk kodenya kita pilih sesuai negara tempat tinggal kita misalkan Indonesia kalau berada di Indonesia kemudian disini untuk phone number ini atau nomor telepon ini kita masukkan diawali dengan angka 81 misalkan ya seperti itu jangan ditulis lagi 0 karena memang sudah ada kode negara ya yaitu plus 62 oke saya akan masukkan dulu nomor telepon saya dan pastikan nomor teleponnya aktif dan masukkan dengan benar ya setelah yakin nomor teleponnya benar kita langsung klik next yang berada di bagian bawah dan kita tunggu sebentar oke ini sedang proses verifikasi ya nah disini kita harus verifikasi wajah caranya kita klik next kemudian kita klik ok disini kita izinkan saja saat aplikasi digunakan dan sekarang arahkan kamera kita ke muka kita dan kalau sudah pas kita tekan yang tombol kamera yang berada di bagian tengah di bawah ini setelah itu kita klik ok nah selanjutnya kita akan menerima kode otp ya kode otp nya ini yaitu 4 digit dari nomor yang menelpon kita oke barusan sudah ada yang miss call ke nomor saya kita cek ya kita cek di menu panggilan biasanya dan akan ada panggilan masuk oke ini dia ya yang terbaru yaitu 4 digit terakhirnya itu 8522 jadi setiap akun itu pasti berbeda penelponnya disini kita klik ok kemudian kita masukkan 4 digit dari nomor telpon yang menelpon kita 8522 nah oke sudah terverifikasi ya nomor telponnya selanjutnya kita masukkan atau membuat kata sandi nah di bagian bawahnya kita ulangi kata sandi yang sudah kita buat disini ya kita salin saja dan kita tempel oke kemudian kita centang ini untuk persetujuannya selanjutnya kita klik next nah selanjutnya kita akan dibawa ke halaman seperti ini sedang update informasi ya kita tunggu saja oke kemudian kita klik lagi next nah disini kita membuat pin kita buat saja pin 4 digit ya pinnya kemudian kita konfirmasi pin oke kita juga bisa mengaktifkan sidik jati selanjutnya kita klik next ini izinkan saja kita terus saja klik next ya oke disini kita klik yes dan ini akunya sudah jadi ya oke sampai sini saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati